Hai Nah selamat siang Tribunet sehari ini kita berada di Desa Komudi Kecamatan Cikampeng di hari ini kita berada di rumah Siti Aisyah yang viral karena merawat anak mantan majikannya asal Taiwan yang mengalami Down Sindrom dan menurut keterangan Siti Aisyah selama merawat merawat anak mantan majikannya ini dia memenuhi kebutuhan sehariannya melalui melalui jualan warung sembako di rumahnya di Desa Kamoci jadi empat tahun lalu dia saat empat tahun lalu saat selesai bekerja di Taiwan dia membawa anak majikannya yang mengalami Mito Sindrom karena ditelantarkan keluarga-keluarga majikannya Hai Indonesia karena Siti Aisyah merasa kasihan anak tersebut tidak ada yang merawatnya jadi Siti Aisyah ini sekitar 10 tahun lalu berangkat ke Taiwan dan bekerja untuk menjaga anak dan anak tersebut itu bernama Huang yang mengalami Down Sindrom selama enam tahun merawat kemudian Siti Aisyah ini habis kontrak di Taiwan dan dia ingin pulang untuk merawat anak-anaknya yang masih sangat kecil di Indonesia namun ketika itu ayah dari Huang sendiri tidak mengizinkan Siti Aisyah untuk pulang namun Siti Aisyah tetap bernekat untuk pulang kemudian ayahnya Huang sendiri meminta Siti Aisyah untuk membawa anaknya dan merawatnya karena kondisi ayah dari Huang ini sudah sangat tertua sementara ibu dan kakaknya itu tidak mau merawat Huang sehingga Siti Aisyah pun kemudian setiap nekat untuk membawa uang ke Indonesia dan saat ini telah merawatnya selama empat tahun kisah itu pun viral di media sosial beberapa hari ini dan untuk memiliki kebutuhan sehari-hari dan perawatan kesehatan uang ini Siti Aisyah mengandalkan jualan di warung dan juga mendapat bantuan dari ibunya yang masih ibunya Siti Aisyah dan suaminya Siti Aisyah yang bekerja di Taiwan sementara kakak dan ibunya Huang sendiri tidak pernah mengirim bantuan untuk Huang bahkan menanyakan kabar Huang pun tidak pernah dan ini peraturan sangsa ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax Terima kasih.